PASAR PURWA REJA KELAMPO Pasar Purwa Reja Kelampok yang berada di Jalan Pramuka, Kejamatan Purwa Reja Kelampok, Banjar Negara Jawa Tengah terbakar pada Sabtu malam sekitar pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Budi, salah satu saksi mata mengaku, melihat kobaran api pertama kali muncul dari atas ruang kantor PASAR yang diduga karena kor seleting listrik. Sejumlah pemadam kebakaran dikerahkan bahkan dibantu dari Damkar Purbalingga, Kebumen, Banyumas, dan Cilacap untuk menjinakkan si jago merah yang telah mengangguskan 908. Akibat dari peristiwa tersebut, 3 orang dilaporkan mengalami sesak nafas dan 4 orang mengalami luka ringan. Kalau kejadian yang saya lihat kotor B-nya itu sekitar Damulah 18.45. Itu tadi saya awalnya dari Karangjati mau pulang. Tapi belum ada kejadian. Setelah baru nyampe di rumah, anak saya bilang, Pak, Pasar Purja kebakaran. Nah, saya, apa iya sih, saat setelah saya lari. Dan awal saya datang sini, saya melihat ini ada di kantor sini. Terus saya mempunyai pemadam. Datang satu pemadam. Yang akan lama, putuslah beberapa menit kemudian datang lagi. Berarti titik pertama dari los atau dari kantor? Dari kantor. Dari kantor ya? Iya, dari atas itu. Untuk melancarkan proses pemadaman, petugas sempat menutup jalan Raya Banyumas Banjarnegara hingga pukul 10 malam. Akibat dari peristiwa kebakaran tersebut, sebanyak 69 kios dilaporkan ludes terbakar dan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Banjarnegara Jawa Tengah, Kristiawanto, Adi TV Terima kasih telah menonton!